kembali lagi bersama saya di channel wayu Zekta tutorial Oke teman-teman di video kali ini saya akan bahas Bagaimana caranya kita coba upgrade ke versi game Turbo terbaru dengan UI terbaru mau di game Turbo nya homescreen game Turbo nya ataupun di UI bila sisi game Turbo nya teman-teman Nah wajib disimak dari awal sampai akhir ya biar jelas Oke nah disini saya masih menggunakan versi bawaan untuk aplikasi security game Turbo ataupun plugin nya teman-teman ya kecuali plugin UI system disini saya sudah update ke versi terbaru ya paling terbaru untuk saat ini nanti kita coba lihat versinya nah disini saya mau perlihatkan dulu untuk game Turbo nya teman-teman kita masuk dulu ke game Turbo nah ini ini dari awal ya dengan tampilan game space nya itu seperti itu ya ada kemudian ini kita coba lihat untuk GPU setting ya barangkali disini masih ada yang bertanya Bang kok punya saya tidak ada setelan tambahan di bawah untuk GPU setting ini harus diaktifkan secara manual teman-temannya bisa nanti teman-teman cek saja link di deskripsi untuk tutorial cara aktifin GPU setting ini Oke Nah untuk dari ini bawaan ataupun game Turbo bawaan UI home screen nya seperti ini teman-temannya ini masih bawaan Oke Nah untuk UI bila sisi ini sudah di versi yang MIUI 13 ya dulu kan dari atas ke bawah tuh keluarnya sekarang sudah mulai dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri seperti intinya bila sisi lah seperti itu teman-teman ya Oke disini kita coba lihat dulu ya ini yang versi bawaannya Nah untuk tampilan awal dari game Turbo seperti ini kita ke kiri ke kanan seperti ini nah kemudian untuk versi dari game Turbo nya kita coba lihat di sini ya untuk UI bila sini kita masuk saja di mobile Legends seperti ini dan kita coba lihat untuk di bila sisinya nah bila sisinya seperti ini teman-teman ya Nah bisa teman-teman lihat di sini untuk bila sisi ya Nah ini dia ini ada mode seimbang ada juga mode performance nah ini tampilannya seperti ini dan ini default bawaan ya UI dari MIUI 13 ataupun security bawaan MIUI 13 Oke itu ya perlu dipahami dulu nah seperti ini dan sekarang kita akan coba ubah untuk UI bila sini ke versi terbaru Oke nah yang pertama teman-teman ini kita keluar dulu ya kita keluar dulu nah yang pertama di sini yang harus teman-teman perhatikan itu Oke kita update dulu untuk aplikasi pelagi in servisnya teman-teman ya Nah kita upgrade aplikasi pelagi in servisnya Oke lebih bagus lagi kita update aplikasi pelagi in UI nya sistem ya Nah kita masuk dulu ke bagian pengaturan di sini Oke ke pengaturan kemudian ke bagian aplikasi ya di sini teman-teman cek dulu cek dulu ya cek dulu barangkali sudah di update secara manual oleh teman-teman seperti itu cek dulu yang pertama di sini kita cek plug-in UI system Nah untuk plug-in UI system di sini saya menggunakan versi yang ini 13.0.157 dan ini adalah versi plug-in UI terbaru untuk MIUI 13 Oke ini untuk MIUI 13 khusus untuk MIUI 13 kalau MIUI 12,5 jangan install aplikasi ini ya Oke itu selanjutnya di sini plug-in layanan sistem Oke Nah untuk plug-in layanan sistem di sini masih versi bawaan versi 9.11.03 nah ini yang nanti berpengaruh ke tampilan game Turbo awal atau halaman utamanya Oke nanti kita update untuk versi ini selanjutnya untuk versi security nya nah versi security agar supaya tampilan UI nya menjadi yang terbaru itu teman-teman harus update ke versi 6.2.1 itu yang paling stabil untuk versi UI bila sisi terbaru teman-teman seperti itu Oke nah disini saya sudah siapkan alat-alatnya ataupun bahan-bahannya Nah seperti ini teman-teman ya ini bahan-bahannya kita akan langsung saya coba update coba install Oke nah yang pertama disini ada plug-in UI sistemnya ya Nah ini plug-in UI sistem teman-teman nanti pakai yang versi ini kemudian untuk di bagian sistem service plugin ya kita pakai yang versi 9.11.6 dan disini untuk versi security 6.2.1 nya yang ini teman-teman sebelumnya juga saya sudah bahas ya saya sudah bahas untuk reviewnya terkait aplikasi security ini untuk tes gamingnya ini lumayanlah bagus teman-teman cuman memang yang kalau di Poco X3 Pro itu harus kita for stop aplikasi Joyose untuk di Genshin Impact dia akan maksimal untuk performanya Oke langsung jadi sini yang pertama kita install dulu sistem service pluginnya kita akan update teman-teman ya ini kita update Oke menginstal kita tunggu sampai prosesnya selesai oke nah seperti ini Oke udah ya kita coba lihat rincian dan disini sekarang sudah berubah versinya menjadi 9.11.06.22.0.4.18 oke ini yang udah versi terbaru nah nanti saya akan simpan seperti biasa linknya di deskripsi box ya seperti itu oke selanjutnya disini jangan kita buka dulu kita upgrade untuk aplikasi security nya ini ke versi 6.2.1 teman-teman Oke kita langsung saja install ya sini ingin mengadet aplikasi langsungnya kita update aplikasinya seperti ini ya kita tunggu sampai prosesnya selesai nah aplikasi terinstall Oke ini selesai ya selesai nah selanjutnya teman-teman disini ketika sudah selesai install semuanya kita bersihkan dulu recent aplikasi seperti itu ya Nah selanjutnya disini ya disini kalau misalkan yang sudah di global table set editnya diaktifkan langsung aja masuk ke dalam set editnya ya nah set edit kemudian ke bagian global table disini agar supaya si GPU settingnya tidak hilang atau memastikan itu di true atau default teman-teman ya kita coba cari di sini GPU tuner switch ya oke nah ini dia GPU tuner switch nya disini sudah true ya berarti sudah aktif untuk GPU setting udah cukup seperti itu teman-teman ini untuk memastikan saja di set edit nah selanjutnya teman-teman masuk ke dalam pengaturan seperti ini ini untuk performanya biar maksimal untuk game turbo nya ataupun aplikasi security nya nah teman-teman ya disini ke aplikasi lagi kemudian ke kelola aplikasi baterai dan performa oke baterai dan performa disini kita clear datanya seperti itu nah kalau udah kita back lagi nah selanjutnya disini kalau sudah melakukan semua itu teman-teman langsung saja disini kita cek ya kita cek di aplikasinya nah ini sudah tampilannya ikonnya pun sudah berubah teman-teman seperti ini kemudian untuk aplikasi security juga ini sudah versi di 6.2.1 ya seperti ini oke langsung saja disini ya kita masuk ke dalam game turbo nya nah sekarang tampilannya sudah berubah dan disini juga sudah berubah sudah futuristik benar-benar terbaru teman-teman seperti ini untuk setelan bawaan atau GPU settingnya sudah sudah aktif kita bisa custom seperti ini tergantung teman-teman settingannya seperti apa dan rekomendasi dari saya sekali lagi untuk settingannya teman-teman pakai yang 720p ini seperti ini seimbang dan ini diaktifkan ini setiap game kalau saran saya seperti ini untuk settingannya biar lebih maksimal dan lancar ya oke nah ini udah teman-teman seperti ini kita coba disini ya ke mobile legend oke kita ke mobile legend kemudian disini kita coba ke custom dulu kita ubah menjadi 120 kemudian ini seimbang dan ini kita aktifkan seperti ini oke oke selanjutnya disini kita langsung saja masuk ke dalam game mobile legend kita coba lihat untuk UI dari game turbo nya kita langsung saja mulai bermain oke nah disini udah keluar tuh udah nongol teman-teman di pinggir ya seperti ini kita coba lihat untuk UI dari game turbo nya nah UI dari game turbo nya sudah di versi terbaru sekarang nah jika kita ubah mode balance ke mode performa dia akan berubah warna menjadi warna merah teman-teman nah seperti ini ini adalah tampilan bila sisi terbarunya seperti itu jadi ini udah cukup jelas ya teman-teman tutorialnya nah teman-teman harus disimak dari awas sampai akhir biar tidak tertinggal untuk apa saja harus di update ya seperti itu dan biar jelas dan biar performanya nanti ketika teman-teman bermain game itu maksimal nah contoh disini untuk di mobile legend dia sudah support sampai di 120 fps teman-teman untuk di Poco X3 Pro ya disini juga saya sudah settingannya saya ubah di Ultra dan Ultra udah rata kanan semuanya disini saya sudah aktifkan dan disini juga kedeteksinya 120 fps di power monitor ini real teman-teman ya ini real ya seperti itu ini udah mantep banget pokoknya ini untuk eh kombinasi dari plug-in service kemudian aplikasi security terbaru dan ini sudah benar-benar maksimal sebetulnya sudah yang paling terbaru untuk settingannya cuman memang untuk versi ada yang terbaru di versi 6.2.4 yang sudah saya bahas sebelumnya cuman masih kurang worth it teman-teman kurang worth it lebih baik pakai yang ini ya karena fiturnya semuanya berjalan dengan baik mau fitur dari voice changer ya seperti ini voice change nah ini bisa teman-teman ini bisa di versi ini semuanya bisa diaktifkan nah kita coba lihat disini ya masuk voice change kita coba ke suara robot tes tes 1 2 3 4 5 tes tes 1 2 3 4 5 nah itu ya jadi suaranya bisa dipakai voice changernya disini bisa aktif oke ini udah jelas teman-teman ya mungkin disini untuk tutorial eh menggunakan aplikasi game turbo terbaru UI game turbo terbaru bila sisi terbaru seperti ini jadi udah cukup jelas lah ya kalau masalah performa teman-teman bisa simak saja video review nya aplikasi security versi 6.2.1 ya seperti itu untuk tes gaming nya saya sudah juga coba tes di channel juta gaming official oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini mudah-mudahan jelas sampai ketemu lagi di video selanjutnya oh iya kalau misalkan yang mau coba download nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box ya oke ke kanan di video selanjutnya oke oke